Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Pantuan dan Puan Kita tahu baru-baru ini Viral berkaitan dengan kekecohan di Parlimen Dimana nama salah satu Kepimpinan Perikatan Nasional Yaitu Radzi Jidi Yang dilihat Antara individu Yang dapat dilibatkan dengan kekecohan yang berlaku di Parlimen Nah, saudara-saudara, Tuan-tuan dan Puan Apa yang berlaku selepas kita mendengar Kepimpinan PM terjerit-jerit di Parlimen Hari ini pula, saudara-saudara Kejutan baru untuk Radzi Jidin Dan semua Kepimpinan Perikatan Nasional Satu artikel dari Harapan Daily Dalam artikel ini yang bertajuk Menteri Kanan Pendidikan Di dalam pentadbiran terdahulu Gesaian itu dilakukan Amno Wilayah Persekutuan hari ini Susulan ada takwaan bahwa Ahli Parlimen Putrajaya itu terlibat dalam Pemberian kontrak penyelenggaraan sekolah Dan penciptakan buku JQAF Ketua Penderangan Amno Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar Gulam Mustakim Mendedakan Beliau menerima dua mesej tular Di aplikasi WhatsApp dua hari lalu Mengaitkan Radzi dengan beberapa individu Dalam pemberian kontrak berkenaan Nah, baru saja selesai kekecohan di Parlimen Tiba-tiba berita ini pula Dimana SPRM digesal untuk menyiasat Radzi Jidin Berkaitan dengan pemberian kontrak ini Seperti apa yang dinyatakan di dalam artikel Dari Harapan Daily ini Mesej yang kita terima ini melibatkan Dua isu yang besar Dimana mesej ini perlu disiasat Tentang isi kandungan dan juga kebenarannya Mesej yang kita terima ini Sebenarnya mempunyai mesej yang melibatkan Kepentingan awam, dana dan juga uang negara Mesej yang dihantar kepada kita itu Berbentuk terlalu arm Jadi kita nak minta SPRM untuk siasat Lebih dalam dan teliti tentang isu kandungannya Katanya dihadapan ibu pejabat SPRM di Putrajaya Berdasarkan kertas diperolehi Nama Radzi dikaitkan dengan pemberian kontrak Kepada seorang kontrakter Utama dikenali sebagai Dato Chia Yang didakwa membolot semua projek selenggara sekolah Modus operandinya dengan pergi ke sekolah Berstatus pusat tanggung jawab PPJ Dan menawarkan peruntukan Ke sekolah secara terus Daripada kementerian peruntukan Aflas ya, daripada kementerian pendidikan Tanpa melalui jabatan pendidikan negara Atau pejabat pendidikan daerah PPD Kenyataan itu turut mendedakan bahwa Satu lagi mesej tular di WhatsApp Dikatakan mengaitkan Radzi Dengan pemberian kontrak secara terus Bagi perciatakan buku JQAF Untuk prasekolah kepada individu bergelar tengku Radzi menjadi Menteri Kanan Pendidikan Pada Mac 2020 Dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Mahiaddin Sebagai Perdana Menteri Nah, sekali lagi nama PN disebut berkaitan dengan Satu lagi Gesaan SPRM untuk siasat Pimpinan PN ini Dan bagi saya ini satu lagi kejutan Baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu Dan juga Radzi Jidin sebagai Menteri Kanan Pendidikan Pada Mac 2020 Di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin Ataupun di bawah pimpinan PN menjadi kerajaan Adakah di sini kalau didapati bersalah Bakal digunakan tindakan undang-undang Nah, saudara-saudara artikel ini dari Harapan Daily Siasat Radzi SPRM di Gesa Sekian saja tersekan bersama di dalam channel ini Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian Tuan-tuan dan perempuan Seperti yang kita tahu Tul Mahadir, bekas Perdana Menteri Dilantik oleh perikatan nasional ataupun kepimpinan perikatan nasional Untuk menjadi penasihat kepada empat negeri takbiran pas ataupun perikatan nasional Nah, saudara-saudara adakah keputusan dari kepimpinan PN ini Menunjukkan bahawa ini adalah satu keputusan yang tepat untuk PN Untuk masa depan PN Adakah ini benar-benar akan memberikan kebaikan kepada perikatan nasional? Bahkan setelah Tul Mahadir dilantik sebagai penasihat pun Timbul spekulasi berkaitan dengan Tidak mustahil Tul Mahadir boleh jadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiga Dan ada yang kata Kenapa Tul Mahadir yang dilantik sebagai penasihat Tidak adakah pemimpin-pemimpin sehebat Tul Mahadir di dalam kepimpinan perikatan nasional? Contohnya Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang Dan juga Midinya Zainuddin sebagai pengurusi perikatan nasional Dan juga bekas Perdana Menteri juga yang sudah pasti mempunyai pengalaman yang hebat Nah, saudara-saudara satu artikel hari ini Mengesahkan perkhidmatan dari Sanusi Satu artikel dari Sinar Harian Sanusi dakwa empat negeri pembangkang Dihalang serta program kerajaan persekutuan Nah, adakah empat negeri ini? Ya, di mana negeri yang dinyatakan oleh PN sebelum ini Di mana penasihat bagi empat negeri PN Empat negeri pas tatbiran PN itu adalah Negeri ini yang dinyatakan di dalam artikel ini Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mendakwa eksko dari empat negeri di tatbir PN Dihalang untuk sertai program anjuran kerajaan persekutuan Sanusi berkata Larangan itu termasuk bagi ekspo sukan di negeri pembangkang Yang tidak akan mempenguruskan hari sukan negara Peringkat negeri seperti sebelum ini Sebaliknya, kata beliau Pelaksanaan program itu Akan diserahkan kepada pejabat unit penyelarasan Pelaksanaan ICU di bawah jabatan Perdana Menteri Untuk melaksanakan program berkenaan Di negeri pembangkang Beliau juga berkata demikian kepada media Selepas mengadakan mesyuarat bersama lembaga pengarah Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua Tuan-tuan dan puan Adakah empat negeri pembangkang yang dinyatakan oleh Sanusi ini Empat negeri Yang dimana Mahadir dilantik sebagai penasihat Nah, adakah ini satu kesan buruk Yang mula ataupun terawal muncul Setelah Tuan Mahadir menjadi penasihat Bagi empat negeri takdiran PAS Ataupun Perikatan Nasional Nah, saudara-saudara Kita kembali kepada spekulasi sebelum ini yang menyatakan Setelah Tuan Mahadir menjadi penasihat Kepada empat negeri PN Bagaimana dengan Hamzah Zairuddin? Bagaimana dengan Mu'idin Yassin? Adakah Mu'idin Yassin akan merajuk? Akan merajuk dan membawa keluar bersatu? Disebabkan PAS Dilihat lebih memilih Tuan Mahadir Nah, itu hanya menjadi spekulasi Begitu juga dengan Hamzah Zairuddin Kita nampak beliau adalah seorang pemimpin yang hebat Namun yang dilantik sebagai penasihat Untuk empat negeri PN Adalah Tuan Mahadir Nah, saudara-saudara Menurut Anda apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini Terus sampai bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe Terima kasih